Intro Assalamualaikum wr. wb Hai semuanya apa kabar Alhamdulillah puasa kali ini Udah sampai ke hari ke sembilan Sehat dan selalu produktif Adalah satu keharusan Untuk seorang ibu rumah tangga Di bulan Ramadan Ataupun di bulan-bulan yang lainnya Nah kalau aku sendiri Selalu memilih setelah sahur itu Nggak tidur lagi Karena katanya Kalau misalkan habis sahur kemudian tidur Itu sangat berdampak buruk Untuk kesehatan kita Karena kita kan habis sahur Dan makanan tentu saja Masuk ke lambung Nah kalau misalkan kita itu tidur Maka nanti pencernaannya Katanya bakalan melambat Dan ini sering banget Terjadi penyakit lambung Ini rupanya penyebabnya Nah aku gunakan waktu Yang luang itu untuk beres-beres Rumah bagian depan Ini selagi belum azan subuh ya Sambil nungguin gitu Karena kebetulan di depan rumah aku Juga kalau misalkan bulan Ramadan ini Dipakai untuk anak-anak mengaji Yang asalnya Waktu bulan-bulan biasa Ngajinya itu Maghrib sama asar Sekarang aku pindahin ke subuh Walaupun memang gak seberapa banyak Tapi pas pertama kali Bulan Ramadan itu Banyak banget ya ngaji Nah sekarang Udah masuk sekolah Akhirnya makin berkurang Karena katanya takut telat ke sekolah Dan alhamdulillah Pagi hari itu Kalau misalkan dibawa beres-beres Kayak olahraga pagi gitu ya Teman-teman Kayak senam Kita bakalan berkeringet Pagi hari Dan rasanya itu seger banget Selain itu juga Bisa menghilangkan stres Karena rumah pagi-pagi Udah bersih itu Perasaan kita pun Bakalan bahagia ya Terutama kalau misalkan Kita mau ada acara tertentu Di hari ini Maka pilihan beres-beres Di pagi hari itu Udah sangat tepat sekali Apalagi ibu-ibu rumah tangga Yang kerja di luar Nah pagi-pagi itu Kayaknya udah harus olahraga Kayak gini Nah seperti hari ini Aku pun mau beres-beres rumah Lebih awal Supaya pagi-pagi itu Udah bersih semua Karena aku diajak sama kakak aku Untuk cari-cari Baju lebaran Kemarin kan pada awal-awal Mau puasa itu Udah beli Untuk sebagian Nah sekarang Kita punya kesempatan lagi Ya pergi Walaupun di tempatnya Yang deket-deket Di bulan ramadhan ini pun Kita harus ngirit-ngirit Energi Jadi bersih-bersih Di pagi hari ini Gak bakal membuat Kita itu terlalu dahaga Gitu ya teman-teman Karena pagi-pagi kan Udaranya masih sejuk Belum panas Nanti pas siang hari Kita bisa istirahat Dengan tenang Nah selain itu juga Kalaupun ada tamu Yang datang pagi hari Ini nyaman banget Ruangan depan udah selesai Terasnya udah Sekarang aku berpindah Ke ruang tamu Dan ini Karpetnya belum aku pasang Waktu kemarin Aku cuci Satu karpet Nah hari ini Rencananya Pengen nyuci Dua karpet sekaligus Sepertinya hari ini tuh Lumayan cerah ya teman-teman Berarti udah dua hari Cerah Waktu awal-awal puasa Hujan terus Dan sekarang memang Udah waktunya Buat nyicil-nyicil Bersih-bersih Untuk mendekati lebaran Biasanya Yang aku cicil Itu Karpet dulu Nah nanti Kemudian Aku bongkar Untuk lemari perabotan Mengeluarkan Kayak toples-toples Untuk kue gitu ya Teman-teman Dan perabot-perabot Yang jarang digunakan Dan nanti mau digunakan Lebaran Dicuci kembali Nah ini dia Anak-anak ngajinya Ternyata Udah dateng Walaupun mereka Ada beberapa orang Alhamdulillah Mereka masih rajin-rajin Nah ini udah siang hari Dan aku udah disamper Sama kakak aku Kita jalan-jalan Berdua aja Sekalian Minta ini Jadi kalau ke tempat Perbelanjaan Begini Memang sebaiknya Sendiri aja Atau berdua Sama orang yang Lebih dewasa Jangan bawa Anak-anak ya Teman-teman Mereka itu pasti Kalau lihat Apa-apa Mau Dan nanti Pada waktunya Kalau misalkan Harus bawa mereka Mungkin nanti Bawa si keluarga Enam anak aku Semuanya bakal dibawa Ini kita lagi Nyari-nyari Baju Untuk bapak aku Umi aku Udah ada Kemarin gamisnya Tinggal nyari Koko buat bapak Alhamdulillah ya Teman-teman Ini dibantu Sama kakakku Dia Yang lebih tahu Model-modelnya Nah kita juga Sekalian Mau relaksasi dulu Disini Yang titik merahnya ya Masih sepi Dan di hari yang ke-9 ini Ternyata Perbelanjaan Kayak gini tuh Masih sepi Di toko-toko bajunya Tapi kalau di lantai bawah Itu penuh Yang dibeli Untuk makanan Mungkin kalau yang Untuk pakaian Mereka belinya Mendekati ke lebaran Nah kalau aku sendiri Memang dari awal Udah aku atur-atur Untuk uang Lebaran ini Jadi sistemnya itu Kita nabung Dari awal-awal Bahkan setelah lebaran itu Langsung buka tabungan Untuk Mempersiapkan lebaran Berikutnya Gitu ya teman-teman Karena ngerasain sendiri Anak aku tuh banyak Kemudian ada Saudara-saudara juga Yang harus Dibeliin Ada orang tua Kayak gitu Makanya Kalau misalkan Tidak nabung Dari awal-awal Mungkin bakal terasa Pengeluaran itu Lebih besar lagi Dan disini Cuci matanya itu Gak terlalu lama ya Teman-teman Karena aku pun harus Pulang kembali Banyak kerjaan Yang nunggu di rumah Terutama Karpet ini Jadi kita Berangkat sekitar Dua jaman gitu Nah ini aku lanjut Mau nyuci karpet Yang udah Kotor Dan aku Nyuci nya Secara manual aja Di rumah Ini kebetulan Cuaca Benar-benar Panas banget ya Teman-teman Ini tuh di dapur Tapi karena Atapnya itu Menggunakan Penutup yang Transparan Jadi bisa Langsung Kesini Kadang-kadang Aku ngejemur juga Di atas ini ya Teman-teman Jadi gak perlu Keluar-keluar lagi Lumayan Udah bisa ngebantu Ngeringin pakaian Nah untuk Nyuci karpet ini Gak terlalu Begitu sulit Hanya Memerlukan Satu tekad Yang kuat aja sih Nah aku Gosok-gosok Menggunakan Sikat Untuk lantai Kamar mandi Ini lebih praktis Karena gak perlu Jongkok-jongkok Nah kalau untuk Sabunnya Aku menggunakan Sabun Untuk nyuci Baju aja Jadi aku Gunakan Soclean Yang liquid Itu ya Teman-teman Ini udah Wangi banget Dan nanti Kalau misalkan Supaya Karpetnya itu Wangi Gak ada Bau apel Kita kasih Cuka makan Nah itu dia Ternyata Kotorannya Banyak banget ya Padahal Ini karpet Udah sering Aku pakum Jadi katanya Kalau misalkan Kita mau Mencuci karpet Secara manual Supaya Lebih mudah Cara mencucinya Itu Jadi kita Pakum-pakum Dulu Biar debu-debunya Ataupun Rambut-rambutnya Itu pada terangkat Setelah itu Baru kita cuci Nah ini Salah satu Tips dari aku Untuk Membuat Karpet itu Gak bau apak Jadi karpet Kalau misalkan Kurang jemur Atau misalkan Terlalu banyak Sabun Nah itu Bisa bau Nantinya Jadi Aku kasih Cuka makan Dulu Cuka makan Ini Bisa Mengurangi Busa-busa Sabun Jadi Membuat Karpetnya Itu Jadi lebih Bersih Sehingga Kalaupun Misalkan Tidak terlalu Kering Dijemur Sehari Gak bisa Dijemur Sehari Kalau musim Hujan Misalkan Nanti Gak bakalan Ada Bau apak Kalau misalkan Ada tempatnya Lebih bagus lagi Mencuci karpet Itu Secara digantung Misalkan Di pager Gitu ya Teman-teman Tapi Aku pengennya Sih Ncuci Di depan rumah Ada pager Tapi Karena Di depan Banyak Orang Yang lewat Kemudian Gak enak Juga Nanti Jalanannya Jadi Basah Jadi Aku Memilih Di dapur Ini Aja Nah Kalau Di dapur Ini Airnya Langsung Keselokan Jadi Yang Ke jalan Itu Cuma Sedikit Nah Ini Untuk Memperhemat Air Jadi Aku Tumpuk Dua Supaya Bagian Atasnya Bersih Bagian Bawah Juga Nanti Kena Air Nah Kalau Ada Selang Ini Enakan Disemprot Semprot Itu Ya Teman Teman Ditambah Airnya Yang Gede Jadi Nyemprot Itu Langsung Bersih Tapi Secara Manual Pun Gak Apa-apa Ini Pun Bisa Selesai Aku Siram Siram Pakai Gayung Seperti Ini Aja Udah Langsung Bersih Ini Kan Tadi Udah Aku Kasih Cuka Makan Itu Ya Teman Teman Jadi Busanya Gak Terlalu Banyak Dan Untuk Cuka Makannya Botol Kecil Nah Alhamdulillah Ya Teman Teman Bisa Ngirit Juga Kalaupun Kita Mau Lebih Wangi Lagi Boleh Nanti Pas Dijemur Itu Disemprot Semprot Pakai Pewangi Mau Itu Pewangi Yang Kita Bikin Sendiri Ataupun Pewangi Yang Khusus Untuk Karpet Nah Kalau Aku Ada Satu Cara Yang Wangi Tapi Tidak Memerlukan Biaya Yang Banyak Juga Jadi Aku Kasih Pelembut Pakaian Atau Pewangi Pakaian Nah Nanti Dikasih Cuka Makan Lagi Beberapa Tetes Gitu Dikocok Kocok Kemudian Disemprotkan Itu pun Wanginya Lebih Lama Dan Kalau Misalkan Ada Noda Yang Cukup Bandel Di Karpet Kita Bisa Menghilangkannya Menggunakan Baking Soda Jadi Baking Sodanya Ditaburin Dulu Dibiarin Beberapa Saat Setelah Itu Kita Sikat Sikat Nanti Kotorannya Itu Bakal Terangkat Nah Ini Karena Udah Teranjur Basah Bagian Dapurnya Jadi Langsung Aku Mau Deep Clean Juga Dapur Terlebih Dahulu Aku Elap Elap Dulu Bagian Atasnya Biar Kotoran Kotorannya Itu Langsung Bersih Gitu Ya Teman Teman Jadi Mau Aku Siram Untuk Keramik Bawahnya Aku Sikat Sikat Juga Jadi Dengan Cara Seperti Itu Minyak Minyak Yang Ada Di Dapur Itu Bakalan Hilang Ya Nanti Keramik Itu Bakal Lebih Kesat Oh Ya Teman Teman Ada Salah Satu Cara Kalau Misalkan Karpet Kita Itu Bau Banget Itu Bisa Dihilangkan Dengan Bedak Bayi Ini Juga Bisa Berlaku Untuk Kasur Kasur Yang Kena Ompol Itu Kan Suka Bau Nah Bisa Dikasih Bedak Sampai Bedak Bayinya Itu Menyerap Yang Basah Basah Itu Nah Setelah Itu Baru Disedot Bedak Nah Itu Bakal Mengurangi Bau Yang Kurang Sedap Nah Ini Udah Aku Siram Siram Bagian Bawahnya Kemudian Yang Keramik Berteksturnya Aku Sikat Sikat Kalau Keramik Yang Licirnya Itu Tinggal Disapuin Seperti Ini Aja Dan Untuk Keramik Ini Aku Kasih Sedikit Sabun Cuci Piring Yang Di Keramik Bertekstur Itu Ya Teman Teman Jadi Pas Disikat Sikat Itu Lebih Bersih Kalau Keramik Licin Gak Usah Menggunakan Sabun Karena Takut Juga Itu Licin Banget Dan Ini Kebetulan Sekali Dapur Aku Itu Udah Berminyak Banget Di Bagian Lantainya Walaupun Sering Dimpel Tapi Memang Dalam Beberapa Bulan Sekali Itu Harus Kita Deep Clean Kita Siram Siram Menggunakan Air Yang Banyak Seperti Ini Mumpung Sekarang Ini Juga Air Lagi Banyak Karena Kemarin Hujan Terus Terusan Jadi Air Sumur Gak Takut Sedikit Kalau Misalkan Di musim Kemarau Kalau Kita Menggunakan Air Terlalu Banyak Sumburnya Itu Udah Kering Nah Ini Setelah Tadi Aku Sapu Sapuin Untuk Airnya Sekarang Tinggal Kita Pel Aku Menggunakan Lapel Seperti Ini Jadi Lebih Mudah Karena Gak Harus Diperas Ya Teman Teman Jadi Kalau Lagi Banyak Air Ini Sangat Berguna Sekali Kain Pel Yang Kayak Gini Modelannya Tapi Memang Ini Cepet Banget Rusak Padahal Harganya Itu Gak Murah Ya Teman Teman Harga Paling Murah Itu Sekitaran 200 Ribu Ke Atas Nah Ini Langsung Aku Jemur Untuk Karpetnya Alhamdulillah Hari Ini Langitnya Biru Banget Ini Cocok Untuk Jemur Jemur Nah Aku Jemur Karpetnya Disini Ini Karpet Yang Kemarin Aku Cuci Sekarang Aku Pindahin Aja Ke Sana Dan Di Depan Rumah Aku Masih Ada Rumah Kosong Dan Halamannya Itu Masih Rumah Ini Kalau Udah Dibangun Tapi Ini Rumah Udah 8 Tahun Kayak Gini Terus Jadi Tetanggaan Sama Aku Rumah Paling Depan Tapi Rumah Kosong Menjemur Karpet Di Tempat Yang Terik Seperti Ini Bakal Membantu Hasilnya Pun Nanti Nggak Bakalan Bau Nah Alhamdulillah Untuk Kegiatan Aku Hari Ini Udah Hampir Selesai Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Ngikutin Dari Awal Sampai Akhir Mudah Mudahan Selalu Ada Mangfaat Yang Bisa Diambil Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh